So, hi guys, jadi hari ini kita mau nge-review buku ya Bukunya ini adalah dari Fit Tia Aristia Aku gak tau nama sebutnya bener apa enggak Karena aku jarang nonton TV Tapi aku tau ini adalah seorang artis yang terkenal gitu ya Jadi buku ini lumayan viral dan banyak banget yang nanya ke aku Pendapat aku gimana gitu ya Sampai aku beli, aku juga udah bedah, aku udah baca semuanya gitu ya Nah, jadi langsung aja kita mulai gitu ya Nah, kalau misalnya kita lihat dari chapter 1 gitu ya Kalau di chapter 1 itu tentang cerita dia memulai lah Cerita dia memulai hidup sehat, kenapa dia memulai Which is it, bagus banget ya Karena dia memulai, karena dia sadar ibaratnya aku gak boleh begini terus Karena nanti siapa yang jaga keluarga aku dan segala macam Everybody mempunyai cerita sendiri untuk memulai gitu Dan cerita untuk memulai ini bagus banget untuk memotivasi sekitar kita gitu ya Dan chapter kedua itu adalah tentang what I eat atau kuala makan dia Di sini mungkin bisa dibilang adalah Yang paling banyak menuai kontroversial gitu ya Di chapter 2 ini dari what I eat ini Dia membagi jadi meal plan, seur-seuran dan segala macam Aku akan bahas juga gitu ya Jadi kalau misalnya dari meal plan Di sini pun dia ada disclaimer bahwa Pola diet dia ini udah berdasarkan dokter dia dan juga udah apa ya Gak cocok untuk semua orang Pastikan lagi kita tanya ke dokter kita juga sebelum memulai diet ini Ini bagus banget Tapi yang gak bagus adalah Banyak orang yang memulai diet ini tapi gak nanya ke dokternya atau gak dicek gitu Bahkan kalau kalian gak sadar atau sadar gak sadar gitu ya Pola makannya ini terlalu rendah kalori banget Ini bener-bener rendah kalori gitu Dan aku gak rekomen orang untuk langsung nge-cut kalorinya Kalau kalian tahu aku selalu rekomen Buat kalori itu kita cutnya itu step by step gitu ya Gak usah langsung kita cut es krim Kalau misalnya kamu makan 2000 kalori Berat masih turun yaudah buat apa kita makan di 1000 Jadi step by step Biar mas ototnya juga gak hilang Dan poin berikutnya adalah Dia juga menjelaskan bahwa dia itu menghindari Apa ya Di sini saya udah dicatat ya Dia menghindari Tepung, santan, gula, dan minyak Itu aku lumayan setuju ya Terutama di bagian tepung, santan, dan gula Karena itu juga yang selalu aku rekomen ke klien-klien aku Dan ke sekitar komunitas kita Sebenernya tepung, santan, dan gula itu adalah musuh utama Atau yang bikin gemuk gitu ya Buat minyak sendiri Aku gak gitu setuju ya Tergantung minyaknya apa sih Kalau misalnya yang kamu makan kayak olive oil Kamu taruh di dressing Itu bagus banget Tapi mungkin yang lebih dimaksud adalah Dia tidak makan makanan yang digoreng gitu ya Kalau dari menu-menunya yang saya lihat Karena kalau tepung Itu kan kalau Kamu taruh ke air Ini nyerep semua Kalau kamu cemplungin ke dalam minyak Wah itu tepungnya nyerep minyak semua Jadi udah tinggi gula Karena tepung Tinggi karbu Dan kolesterol tinggi Lemak tinggi Kalori tinggi Nah itu sebenarnya gak boleh gitu Jadi kalau dari pola makannya Itu aja yang aku kasih masukkan Setiap orang sebenarnya Setelah belum mengikuti sesuatu Harus tanyakan diri sendiri dulu Dan di cek dulu gitu Karena diet itu Berbeda-beda untuk setiap orang gitu ya The point berikutnya yang paling menuai kontroversial Adalah sayur itu membuat gemuk gitu ya Ini udah banyak banget dibahas Jadi aku udah gak bahas lagi Aku langsung suruh point aja Aku gak setuju Karena Aku suka banget makan sayur gitu ya Dan it's fine gitu Gak masalah Bahkan aku selalu rekomen ke orang Ke kalian Aku ini kalau makan sayur bagusnya Seberapa Aku selalu makannya sepuas-puas Sayur itu kalorinya kecil banget Dan gizinya itu tinggi banget gitu Tapi tergantung cara kita masak Dan mengolah sayurnya sebenarnya gimana Itu harus kalian cek Lalu point berikutnya Dari what I eat itu air putih Jadi dia cerita Dia menem air putih ya Banyak 2-3 liter per hari Itu bagus banget Lalu dia cerita tentang buah-buahan Bisa dibilang katanya Ya ini menyukai segala macam buah Itu aku setuju banget gitu Buah itu emang penting gitu ya Lalu berikutnya dia cerita tentang Dia suka banget makan ayam Dan simulasi bayi diet itu murah Ini juga bagus banget Di bagian ini Karena dia menceritakan tentang Gak hidup saya itu gak mahal gitu ya Dan semua orang bisa melakukannya gitu Lalu di chapter ketiga dari what I eat Dia menceritakan tentang how I eat Jadi dia kayak membagi jam makannya Menjadi 5 kali atau 6 kali Dan bisa dibilang 2-3 jam sekali dia makan Ini aku setuju Karena ibaratnya Itu yang aku rekomen juga ke komunitas kita 2-3 jam sekali Kalau lapar dia makan Kalau kamu mau bagi jadi 3 kali Yang gak masalah Kalau kamu bagi 5 kali Yang gak masalah Karena yang penting itu bukan frekuensi makan Tapi hasil kalori kamu Dan protein kamu Dan gizi komposisi makanan kamu Hasil akhirnya yang penting Karena banyak orang bisa makan 3 kali Ada orang suka makan 5 kali Jadi disesuaikan Seperti itu Cuman ada poin yang aku kurang setuju Dimana poin yang aku kurang setuju itu adalah Jam makannya itu terlalu strict Jadi gak boleh telat gitu Kalau dari yang saya baca ya Jadi kalau misalnya telat Dia anggapnya cheat gitu Aku kurang setuju Karena cheat itu Kalau aku kategorikan itu Bukan dari jam makannya Tapi dari jenis makanannya Gitu ya Dan juga Kita lebih fleksibel eating sih Kayak ibaratnya Hari ini saya bangun jam 9 Besok saya bangun jam 10 Gitu misalnya Ya gak masalah Kita tetap bisa makan 5 kali sehari Atau 3 kali sehari Jamnya digeser aja sejam Jadi gak harus fix Itu yang saya nangkep Dan saya baca gitu ya Lalu di chapter keempat Dia bercerita tentang Jalan kaki 45 menit Which is bagus banget ya Karena semua orang harus berlarga Aku gak ada komplain disini Ibaratnya setiap orang harus bergerak Kamu mau berlarga jalan kaki Main mulut hangkis Main beban yoga Juga everything bagus Yang penting kalian ada bergerak Dan berlarga Di pol tidur Dia juga menceritakan Tentang harus cukup tidur Lalu di chapter keempat Dia terakhir Cerita Dia dan teman dia Sudah sukses lah Ibaratnya gitu Buku ini cukup singkat ya Kalau aku ceritakan gitu ya Dan Segala macam yang ada disini itu Plus minus menurut aku Segala sesuatu Pasti ada plusnya Kita ambil positifnya Kita eliminasi negatifnya gitu Dan Menurut aku juga Gak usah terlalu apa ya Gak usah terlalu di Di heboh-hebohkan Atau gimana gitu ya Karena ibaratnya Kalau Kita bayangin Kalau kita jadi Terlalu diserang Atau terlalu diserang Itu kan kasihan juga Sebenarnya mungkin tujuan dia Ya dia cuma mau sharing Cerita diet dia Dan udah sukses gitu Mungkin gitu Dicerita Oh udah sukses Buat memotivasi gitu Dan kita sebagai pembaca Yang bagusnya di area edukasi Seperti ini Ada influencer mungkin Seperti aku Atau ada teman-teman Gizi lainnya Atau teman-teman Fitness lainnya gitu ya Yang mengkritisi Atau memberikan masukan gitu Jadi menurut aku Setelah ada motivasi Dan kita kritisi Harusnya Audiens kita itu Sudah bisa tau lah Mana yang bener Mana yang enggak gitu Kayak Aku udah cerita nih Plus minus ya Kalian pun juga tau dong Informasi apa yang harus Kita terima Informasi apa yang harus Kita eliminasi gitu Karena semua balik lagi Kita filter aja gitu Yang cocok buat kita Kita ambil Yang enggak Kita eliminasi As simple as that gitu Dan Kalau menurut aku Apa ya Karena Udah cukup banget Tentang edukasi bukunya ini Semoga kalian teman-teman Juga termotivasi Semoga teman-teman Juga termotivasi Dan selain itu Juga ingat Kita ambil positifnya Kita eliminasi Yang negatifnya Bila bisa letih aja Bisa Sekitar Dan teman-teman kita Juga banyaknya sukses Kamu pasti juga bisa gitu Nggak ada karya terlambat Untuk memulai Tapi kalau kamu mulai Secepat mungkin Itu lebih bagus Karena PR-nya juga Lebih sedikit Dibanding kamu Tunda-tunda-tunda Nanti PR-nya banyak So That's it Tentang review buku ini And see you guys On the next video Bye-bye